Halo teman-teman pecinta satwa Kali ini aku akan membahas ayam cemani yang mempunyai warna serba hitam Perlu diketahui pula bahwa ayam yang satu ini adalah produk asli Indonesia Tepatnya dari Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Jadi jangan heran kalau ayam cemani disebut pula dengan nama ayam gedu Ayam yang satu ini punya keistimewaan yang menarik perhatian banyak orang Bahkan hingga para ilmuwan dari luar negeri juga tertarik untuk meneliti sang ayam hitam Selain karena hubungan mistis dari penggunaan ayam ini Orang-orang sangat tertarik karena kondisi serba hitam dari ayam cemani Dalam video ini aku akan mencoba membahas berbagai fakta dan informasi tentang ayam cemani Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel dunia binatang liar dulu ya Yang pertama sejarah ayam cemani Berbagai kisah legenda dan sejarah yang ada di Indonesia Menyebutkan bahwa ayam cemani sudah ada dan populer sejak abad 15 Masehi Bersamaan dengan masa kejayaan kerajaan Majapahit Ki Ageng Mangkuhan, seorang pertapa sakti yang hidup di masa itu Diakini sebagai orang pertama yang memiliki ayam cemani Ia menggunakan perpaduan dari ilmu mistis dan bantuan dari ayam cemani Untuk membantu mengobati berbagai penyakit para warga Sejak saat itu orang-orang mulai meyakini khasiat dari ayam cemani Mereka memelihara dan mengembang pihakannya karena khasiat mujarab itu Nama cemani sendiri berasal dari bahasa sansekerta yang artinya hitam legam Yang kedua, jenis ayam cemani Menurut informasi yang tertera di wikipedia Ayam cemani merupakan salah satu dari jenis ayam gedu Dimana sebenarnya ada 4 jenis ayam gedu Yang pertama, ayam gedu hitam Dimana masih ada bagian tubuh yang tidak berwarna hitam Yaitu pada jengger dan burutunya You know, burutu? Terus yang kedua, ayam gedu merah yang punya bulu hitam Tapi jenggernya terlihat merah jelas Yang ketiga, ayam gedu putih yang punya bulu putih Dan yang terakhir adalah ayam gedu cemani Dimana seluruh bagian tubuhnya berwarna hitam pekat Bahkan hingga daging, tulang, darah, dan organ di dalam tubuhnya Namun jika dipandang dari sudut mistis Ada 3 jenis ayam cemani yang dikenal dari kemampuan dan manfaatnya Seperti dikutip dari laman wow asiknya 3 jenis ayam cemani itu adalah Cemani Widitra yang punya kekuatan gendam asmara dan tolak bala Yang kedua, cemani warastra tamak Yang sering digunakan sebagai pelengkap ritual adat Dan yang terakhir adalah cemani kai-kai yang punya kemampuan khusus untuk mengangkat santet dari tubuh seseorang Yang ketiga, bagian yang tidak hitam Jenis ayam gedu lain masih punya bagian yang tidak hitam Tapi ayam gedu cemani hampir seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat Meski begitu, ada bagian tubuh yang tidak hitam sama sekali Yaitu telurnya Ternyata telur ayam cemani berwarna normal Seperti warna telur ayam lainnya Bahkan para peneliti yang mencoba menerawang isi dalam telur ayam cemani Juga mengatakan bahwa di dalam telur terlihat normal Tanpa ada perbedaan mencolok jika dibandingkan telur ayam lain Nah, perubahan warna mulai terjadi seiring bergembangnya embryo di dalam telur Saat itu warna hitam mulai menyelemuti bagian tubuh bayi ayam cemani Seorang ilmuwan asal Swedia bernama Leif Aderson Telah meneliti hewan unik yang satu ini Ia mengatakan bahwa warna hitam pekat yang ada pada ayam cemani Disebabkan oleh kondisi genetik unik bernama fibromelanosis Kondisi itu membuat gen EDN3 pada ayam cemani Sepuluh kali lebih banyak ketimbang ayam jenis lain Sehingga warna tubuh mereka menghitam semuanya Selain telurnya, mungkin kotoran ayam cemani juga gak hitam pekat Ya kali kotorannya juga hitam Emangnya dikasih makan kopi campur tinta Yang keempat, hubungan dengan ritual adat Nah, ini pembahasan yang cukup menarik Ayam cemani pertama kali dikenal pada abad 15 Diperkenalkan oleh seorang pertapa Digunakan untuk pengobatan dengan ritual mistis Hingga saat ini, hasil ayam ini juga masih dipercaya oleh sebagian masyarakat di Indonesia Ayam cemani digunakan sebagai syarat pelengkap Dari beberapa ritual adat seperti bersih desa, sekatenan, grebek maulut, dan lain sebagainya Karena peran pentingnya itu pula, tak jarang ayam ini dihargai dengan sangat mahal Hingga puluhan juta rupiah Untuk kepercayaan mistis terhadap ayam cemani Kembali lagi kepada pribadi masing-masing Yang percaya yang monggo, yang gak percaya juga monggo Gak usah saling sikut, yang penting pada subscribe dulu Yang kelima, hewan yang langka Kenapa ayam cemani mulai sulit ditemukan dan harganya begitu mahal Padahal mereka terbilang jenis ayam yang mudah dikembangbiakan Karena di umur 6 bulan sudah mulai bertelur dengan jumlah telur yang lumayan banyak Bahkan hingga ratusan per tahunnya Ternyata ada hubungannya dengan poin nomor 4 Karena dipercaya punya kekuatan magis dan digunakan untuk ritual adat Maka beberapa orang enggan mengembang biakannya Karena takut digunakan untuk hal-hal berbau mistis yang bagi sebagian orang dianggap kurang baik Kelangkaan ayam cemani sebenarnya bisa jadi keuntungan bagi sebagian orang juga Pasalnya dengan sulitnya mendapatkan ayam ini Maka harganya juga stabil dan akan terus bertambah mahal Nah itulah sedikit informasi tentang ayam cemani yang punya warna serba hitam Mohon maaf jika masih banyak kesalahan Makasih udah nonton Semoga menambah wawasan untuk kita semua Terima kasih telah menonton